Ya, halo guys, balik lagi bersama kita berdua di channel Rio Insanaputa Kali ini ya kita seperti biasa ya, mereview sepatu Ngasih tips dan trik untuk kalian bagaimana membedakan sepatu asli atau palsu Untuk episode kali ini, kita akan membahas sepatu apa nih Mas Ibe? Kali ini kita akan membahas tentang Converse 70s Oke, Converse 70s Yang biasanya itu banyak banget KW-nya ya Mas Ibe ya? Betul banget Mas Ibe emang pernah pake sepatu Converse 70s ini gak? Kalo 70s kemarin aku pernah pake sih, tapi yang high ya, yang high bukan yang low Oh berarti emang Converse 70s ini ada dua tipe ya, ada yang high sama yang low Iya bener, kalo Converse 70s ini yang basic itu ada dua tipe, yang satu yang high, yang satu low Oke 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 deh, kita langsung aja ngeliat dan mereview sepatunya dulu Tahapan yang pertama biasa lah yang kita lakukan itu adalah ngecek boxnya Terus kemudian setelah ngecek boxnya, lalu kita ke cek sepatunya Oke kita langsung aja Oke guys, nah ini nih dusnya nih, ini ada dus Converse 70s high Ya CT, yang satunya yang asli yang satunya yang KW Nah kalo yang dipegang sama saya nih, ini yang KW Terus kemudian kalo yang dipegang sama mas IB, itu adalah yang aslinya Begitu guys, oke Kita cek dulu boxnya ya, yang pertama untuk yang palsu Disini perbedaannya yang palsu dengan yang asli itu adalah Kalo yang palsu, itu sudah jelas ini warnanya berbeda ya Kalo yang asli dia warnanya orange, terus kemudian kalo yang palsu itu warnanya merah gitu Nah kemudian, memang dari size-nya juga dia lebih kecil ya Kalo yang dus ini Kemudian, kalo tag-nya disini ada tag, tag-converse gitu Tapi kayaknya dia nggak patent gitu loh mas IB Jadi kayak mungkin dibuat kali ya, ini ya Tentang sendiri, tentang sendiri Gitu, jadi astagfirullahaladzim Nah ini, ini Nah ini nih kayaknya karena palsu guys Jadi memang tidak cocok, tidak cocok menggenggam yang palsu Gitu Oke gitu aja sih, paling kodus yang palsu ya Kalo yang asli, bagaimana mas IB? Nah, kalo dari segi desainnya yang asli ini dia lebih simple ya Cuman ada tulisan Converse Duck Tyler Ya pokoknya desainnya lebih simple Terus disini ada biasa kode artikelnya Kode artikel sepatu, size, dan segala macem Terus sama ada PT Importernya disini ada Sedangkan yang kawan tadi kan nggak ada Begini itu aja sih Nah begitu guys, jadi ya memang sudah jelas Kita bisa menentukan sepatu palsu atau asli itu Dari boxnya aja udah kelihatan Begitu Oke, langsung aja Step yang kedua, kita bakal melihat experience pada saat kita membuka dusnya Terus kemudian memegang sepatunya Nah, kita langsung buka aja nih sepatunya Nah, kalo yang palsu ini Dia, dusnya ini kayak terpisah gitu guys Kayak ini kayak tidak menyambung satu sama lain Tidak bompak gini guys Nah, sedangkan kalo yang palsu tuh Kayak dia, apa istilahnya nih B ya? Dus kayak gini nih, nggak tau juga Iya, ini kayak apa? Satu pintu, asek Kulkas Enak aja didengar Nah, kalo yang palsu Eh, kalo yang palsu dulu nih masih B Oke, yang palsu setelah kita buka Sama ya, kayak sepatu biasa Dia ada kertasnya yang putih Untuk melindungi sepatu itu Terus kemudian Tidak ada dapet apa-apa ya Maksudnya ya, cuman begini aja Sedangkan kalo yang asli bagaimana mas Ibe? Kalo yang asli di dalamnya Hampir sama sih, kurang lebih Cuman kertas pembungkusnya ini Dia lebih tebel Buntu nih guys Yaudah, itu aja sih bedanya Oke, oke, oke Sudah nih guys, kita membuka Reduce-nya Lalu sekarang kita akan Memegang sepatunya guys Oke, langsung aja kita buka sepatunya Yang sebelah mana nih masih B? Kiri Hah, yang kiri ya Oke, oke, oke Sebentar Oke guys, ini dia sepatunya Mungkin Kalo kita liat B Sepintas Hampir mirip banget ya Nah, ini namanya KW 1 banding 1 Ini kayak gini guys Jadi, emang Sangat susah dibedakan Yang palsu dengan yang asli gitu Oke guys Sekarang kita langsung aja Liat sepatunya ya Jadi, kalian bisa liat Kalian bisa membandingkan Ini namanya Adalah KW 1 banding 1 Atau Kremium 1 banding 1 lah Atau Disini Kalo yang palsu Itu Bagian dalamnya Kalo yang KW Atau yang palsu Ada size tag-nya Kemudian tidak ada tulisan apa-apa lagi Kalo yang asli bagaimana nih masih B? Kalo yang asli Dari tongnya Atau lidahnya Ini gak jauh beda Sama yang KW Depannya polos Sama Belakangnya ini ada Tag size-nya Sekilas sama yang KW itu Tulisannya Yang asli ini Dia jelas sama Fontnya tuh lebih bagus aja Ini memang keliatan banget Jadi Warnanya aja udah beda Terus kemudian fontnya Nah Selain itu juga Tadi Kita bahas size tag-nya lagi Size tag-nya Kalo yang KW itu Dia Warnanya lebih putih ya Terus kemudian Kalo yang asli Itu dia Agak menguning Oke Selanjutnya Kita akan membahas tentang Talinya nih B Kalo yang asli gimana nih B? Aduh batuk Pak Aji Kalo tali Warnanya yang asli ini Putih-putih Melatih Alibaba Gak 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 Ini dia putihnya Kayak putih ganding gitu loh Kalo yang KW itu Dia lebih putih bersih ya Jadi kayak Memang putih beneran putih Terus kemudian Kalo materialnya Yang KW Ini saya bilang Lumayan bagus nih B Ini bagus banget Maksudnya kayak Dia gak sembarangan milih gitu loh KWnya Karena kan memang Mungkin dia bilang Satu banding satu Jadi emang Memang diperhatikan lah Detail-detail materialnya gitu Itu Kita sudah bahas ya Tentang talinya ya Nah Kemudian Kita akan membahas Tentang siluetnya Secara keseluruhan Untuk yang pertama Kita bakal membahas Yang bagian mana nih Mas eBay Outsole-nya dulu aja deh Outsole-nya dulu ya Oke 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 Yang bawah Outsole-nya dia lebih Kayak menonjol Dari midsole-nya Kayak offset gitu ya Dia outsole-nya agak offset Gak rata Sama midsole-nya Terus agak Lebih tebel kali ya Gak tau sih Kenapa Kok nanya penonton sih bang Nah kalau yang KW Iya sih Kayaknya dia memang Midsole sama outsole-nya Itu dia sama ya Sederajat dia Kalau nikah yang Boleh lah Ini Iya Satu kasta Dari outsole Kita naik ke Midsole Oke kita ke midsole Midsole aja udah kelihatan kan Dari sekilas Sekilas kan udah kelihatan Perbedaan Perbedaan warnanya Putihnya kan udah pasti beda Sorry Tadi salah Aku bukan Bukan putih gading Kalau putih itu Kalau gading itu kuning Kuning gading Kalau putih itu putih tulang Perbaik Bukannya putih tulang Kalau putih Kalau yang KW ini kan putih banget Sama tekstur bahannya ini Yang glossy-nya ini Dia betul-betul halus Yang horis KW ini Ata yang palsu ini Dia kayak kasar gitu Terus dia Lupas Kayak ular yang ganti kulit Kalo yang 7thes itu Ini juga dia ada laminasinya Jadi makanya Kenapa dia mengkilat Itu karena ada laminasinya Nah Sedangkan Kalo yang KW ini Dia mau mengikuti laminasinya Tapi kurang bagus Oke guys Setelah kita membahas tadi Yang tentang midsole-nya Sekarang kita akan membahas Bagian upper-nya Di sepatu KW dulu nih ya Jadi sepintas Kalo kita ngeliat Yang KW ini Memang Bagus banget ya Jadi kayak gak ada keliatan Bahan-bahannya yang jelek Dan semacam Sama perk banget Dengan yang asli gitu Namanya juga premium 1 banding 1 Atau mirror ya Dia memang Membuatnya itu Sangat-sangat mirip Sangat-sangat persis banget gitu Tapi pada saat kita memegang Bahan yang asli Baru terlihat perbedaannya Kalo yang KW Itu dia lebih tipis ya Masih B ya Lebih tipis sedikit ya Dibandingkan dengan yang asli Nah terus kemudian Kalo kita liat Benangnya Untuk menjahit Itu dia Lebih putih bersih Gitu guys Gitu Kalo dibandingkan dengan yang Asli Gitu Ini juga kita bisa ngeliat Logo yang palsu Dia fontnya Hampir sama Sama yang asli Tapi Dia lebih Agak tebal Sedikit Gitu Gitu Kalo sedangkan Kalo yang asli Gimana Masih benceng Kalau yang asli Dia Apa namanya Jahitannya itu Dia lebih Pinggirnya Pinggirnya lebih rapi Nah kalo yang KW Ini kan dia kayak Double Double Jahitan Bahannya ini Logonya ini Double Kalo yang asli Dia satu Kemudian Setelah logo Ini bahannya Gimana Masih B Bahannya Kalau dibandingkan Yang palsu Kalo bahan Lebih tebal Sama Yang KW Lebih tipis Mungkin ada selisih 5 Eh 5-6 Os 5-6 Terus ketebalannya Ketebalan bahannya Secara keseluruhan Yang asli Itu putihnya Baik di midsole Tali Terus di Logo Sama jahitan Putihnya itu Agak kekuning-kuningan Sedangkan Kalo yang KW Itu putihnya Bener-bener Yang putih Putih bersih Agak kebiru-biruan Ya Jadi tadi kita udah Bahas apa-nya Ya gas ya Walaupun kita banyak Beribetnya Ya udahlah Nanti saya edit Setelah itu Kita Lihat Hearpatsnya Dulu nih Guys ya Tadi kita kerupaan Pada saat bahas midsole Nah padahal penting juga nih Hearpatsnya ini Kalo yang KW Hearpatsnya Tulisannya Lebih slim Dibandingkan dengan yang asli Kalo yang asli Dia lebih tebal ya Tulisannya Untuk warna Dan segala macem Itu hampir sama ya Kalo bagian hearpatsnya Lalu kita Masuk ke bagian Dalamnya guys Bidi Enak nih bagian dalamnya Ya Oke Kita langsung masuk Bagian insolnya Guys Jadi Secara keseluruhan Yang KW Itu insolnya Ada tulisan Converse Dan rugunya Persis sama dengan Yang asli Cuman Yang berbedakan Itu adalah Kalo yang KW Tulisan Converse Terusnya Itu dia lebih gede Dibandingkan dengan yang asli Di dalamnya Situ juga ada kotak Yang KW Lebih gede Dibandingkan dengan yang asli Terus kemudian Warnanya Kalo yang KW Itu dia putih Cuman dia ada Agak birunya sedikit Kalo yang asli Itu putih Tapi Dia putih turang Putih Agak kekuning-kuningan Begitu guys Ya guys ya Terus apa lagi Ini masih Beb Oh Tadi pada saat Kita membahas Tari sepatu Kita lupa Beb Kita membahas Rubang sepatunya Rubang tali sepatunya Ya jadi Kalo lubang Tari sepatu Yang KW Ini ya Dia Lebih Kayak donat banget Jadi kayak Bulat Sempurna gitu Sedangkan Kalo yang asli Gimana mas Sibi Kalo yang asli Dia ini Bulat Tapi lebih agak Titih Oke Begitu aja Untuk Review sepatu Tips dan trik Converse 70s Black White Ini Karena memang Sepatu ini Memang sangat Susah dibedakan Kita memberikan Poin-poin penting Saja Buat kalian Tips dan triknya Bisa membedakan Yang asli Dan yang KW Oke Begitu saja Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Ya Begitu aja guys Begitu aja guys Nantikan video selanjutnya Perbedaan Eh Buat tips And trik Ngebedain Sepatu yang asli Sama yang KW Oke guys Terima kasih Sampai jumpa lagi Bye Bye Bye